Halo sahabat hebat tunanitra semua, saya Sumbaji Putranto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Untuk belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan, kemudian kita akan menggunakan papan garis bilangan yang terbuat dari stereofoam yang dilapisi dengan kain flanel. Kemudian kami juga memasang pin untuk menunjukkan posisi bilangan. Di bagian kanan atas kami meletakkan pin untuk menunjukkan posisi yang benar, sehingga kawan-kawan tunanitra dapat memposisikan alat peraga ini dengan benar. Sebelum memulai, terlebih dahulu akan kita jelaskan bagian-bagian dari media ini. Di bagian tengah terdapat dua pin berwarna hijau menunjukkan posisi bilangan nol. Di sebelah kanan berjajar pin berwarna biru yang menunjukkan bilangan bulat positif. Bergerak dari nol ke arah kanan, bergerak satu langkah adalah pin yang menunjukkan posisi bilangan 1, bergerak ke kanan adalah pin yang menunjukkan bilangan 2, dan seterusnya. Di sebelah kiri, posisi bilangan 0 berjajar pin berwarna merah yang menunjukkan posisi bilangan negatif. Dimulai dari titik nol, bergerak ke arah kiri, kita mendapatkan posisi bilangan negatif 1, bergerak ke arah kiri satu langkah, mendapatkan posisi negatif 2, bergerak ke kiri satu langkah, mendapatkan negatif 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kami mempunyai stik yang akan digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan yang merupakan hasil akhir dari penjumlahan. Di bagian bawah pin, kami juga menempatkan bilangan braille yang menunjukkan bilangan sesuai dengan posisinya. Selanjutnya, kami juga mempunyai stik yang di bagian bawah ada benjolan yang kita gunakan untuk menentukan arah, dan stik ini kita gunakan untuk menentukan posisi bilangan yang menjadi hasil dari penjumlahan. Baiklah, kita akan mencoba dengan soal yang pertama, bagaimana kita menjumlahkan 2 ditambah dengan 5. Selanjutnya, saya mempunyai stik yang akan kita gunakan untuk menentukan posisi bilangan. Dalam operasi penjumlahan, ketika bilangan kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka stik akan bergerak ke depan, sementara jika dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka stik akan bergerak mundur. Kita mulai dengan soal yang pertama, 2 ditambahkan 5. Tentukan posisi stik untuk menunjukkan bilangan 2. Dimulai dari posisi 0, bergerak ke arah kanan, 1, 2. Kita mendapatkan posisi bilangan 2. Ditambahkan dengan bilangan positif 5, maka stik bergerak ke kanan. Kedepan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sekarang, kita bisa menentukan posisi bilangan yang merupakan hasil dari penjumlahan 2 ditambah 5 adalah 7. Benar sekali. Selanjutnya kita coba bagaimana ketika bilangan bulat positif, misalnya 3, kita tambahkan dengan bilangan bulat negatif, misalnya negatif 4. Berapakah hasilnya? Kita tentukan pertama, posisi bilangan 3. Dari mulai posisi bilangan 0, bergerak ke depan, 1, 2, 3. Kita punya posisi bilangan 3 sekarang. Ditambah bilangan bulat negatif, maka stik akan bergerak mundur. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 2, 3, 4. Maka kita mendapatkan posisi bilangan hasil penjumlahan dari 3 ditambah negatif 4, dapat kita rabah, posisinya adalah negatif 1. Selanjutnya bagaimana ketika negatif kita jumlahkan dengan negatif. Kita dapat mengambil contoh misalnya, negatif 5 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Nah, seperti sebelumnya, kita bergerak mundur dari posisi 0, sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah negatif 2, maka kita bergerak mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita mendapatkan hasilnya, negatif 5 ditambah negatif 2 adalah negatif 7. Selanjutnya bagaimana ketika kita belajar operasi pengurangan pada bilangan bulat. Masih menggunakan alat yang sama, kita menambahkan satu syarat tambahan. Ketika operasi pengurangan, maka posisi stik adalah berbalik badan. Sehingga nanti posisi stik kita balik. Contohnya, misalnya kita kurangkan 3, dikurangi 4. Berapakah hasilnya? Tentukan dulu posisi 3. Bergerak maju dari posisi 0, ke arah kanan sebanyak 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Sudah kita dapatkan posisi bilangan 3. Selanjutnya, karena dikurangi dengan 4, 4 adalah bilangan positif, sementara operasinya adalah pengurangan, maka stik kita balik. Ditambah 4, eh sorry, dikurangi 4, maka stik akan bergerak ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita mendapatkan hasilnya berapa? Benar sekali, negatif 1. Contoh selanjutnya, bagaimana dengan 3, dikurangi, negatif 2. Berapakah hasilnya? Sama seperti sebelumnya, tentukan dulu posisi bilangan 3 dari posisi 0, bergerak ke arah kanan ke depan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Selanjutnya, mendapatkan operasi pengurangan, maka stiknya berbalik. Selanjutnya, karena operasi pengurangannya bertemu dengan bilangan negatif, maka dia harus bergerak mundur sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka kita mendapatkan hasilnya, sorry, 3, dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 5. Terakhir, teman-teman semuanya bisa mencoba, bagaimana negatif 2, dikurangi negatif 3. hasilnya adalah kita tentukan posisinya, karena negatif berarti kita bergerak mundur sebanyak 2 langkah, 1, 2, kita bertemu dengan posisi negatif 2, kemudian karena dikurangi, maka kita balikkan stiknya, kemudian negatif 3, maka kita bergerak mundur sejauh 3 langkah, 1, 2, 3, sehingga kita mendapatkan posisi hasilnya, negatif 2, dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 1, tepat sekali. Demikian, sahabat hebat semuanya, semoga bisa menjadikan belajar matematika, lebih mudah dan menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.